Konten kali ini Mang Dayat akan membahas tentang Nyai Gede Pembayu. Beliau adalah ibu dari para raja dan sultan di Pelembang. Cak Manonian kiprah beliau dan jejak beliau tentang sejarah Pelembang ini. Sebelum kita lanjut Cak Biaso, Mang Dayat izin untuk insert 25 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu mengangkat dakwah, sejarah, budaya dan wisata kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT. Wong Palembang ada di pangku Sari Adi Junjung. Kusyarat Dijonjung. Sana dulu kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang Nyai Gede Pembayu. Jadi tadi kita sudah melakukan siarah ke makam beliau karena kesorean. Jadi kita ngobrolnya habis maghrib ini. Jadi sore ya tadi. Nah Mang Dayat direwangi sama Cek Wan, Muhammad Setiawan. Beliau adalah ketua Cek, ketua dari Kopsis, komunitas. Kecinta Ziarah, Pembang Darussalam dan Sumatera Selatan. Pembang Darussalam dan Sumatera Selatan. Nah karena itu, karena Mang Dayat direwangi beliau sekalian. Mang Dayat ini pengen nak tahu secara lebih detail lagi. Cek Mano cerita dari nyai kita ini. Ini kita gak loh ini. Nyai-nyi Wong Palembang. Iya kan? Benar. Sebenarnya siapa beliau itu Cek Wan? Baik, terima kasih Mang Dayat channel yang sudah mengajak kami hari ini, malam ini. Tadi sore, siarah. Sampai ke Maghrib. Sampai ke Maghrib. Sudah itu sekarang kita bercerius, Yung Palembang. Bercerius. Bercerius. Kalau bahasa Indonesia itu bercerita. Ada ya, Cek-Cek, agak keren itu. Mengenai... Bukan berlaka, kan? Bukan. Mengenai siapa yang tadi kita siarai, Mang Dayat, ya? Iya, betul. Nah, jadi Mang Dayat sebelum kita masuk ke siapa sih sosoknya yang gede pembayun ini, pecahnya agak asing terdengar di telinga Yung Palembang khususnya. Apalagi yang luar, ya? Karena di sebelah petino ini, Rasanya kita ini ngomong ke Lanang, itu lah, ya? Sultan ini, Pengeran ini, Depati ini, Temenggung ini. Yang petino ini jarang? Nah, tapi yang ini memang jarang dan belum ini yang gak musuh lagi diangkat. Belum banyak diangkat, memang. Jadi Mang Dayat, Nyai Gede Ing Pembayun ini, atau dalam literatur lain itu disebut Ratu Gede Ing Pembayun, itu adalah ibu dari rajo-rajo dan sultan-sultan di negeri Palembang Darussalam. Oh, oke. Nah, beliau ini adalah Nyai Gede Ing Pembayun, binti Kimas Anom, atau Ki Gede Ing Suromudo, yang makamnya ada di satu ilir, Mang Dayat, ya? Oke. Nah, dan putra dari anak, Ki Gede Ing Suromudo itu anak dari Ki Gede Ing Surotuo, yang makamnya ada di satu ilir, di samping bekas keraton Kutogawang, yang hari ini sudah jadi PT. Usri. Itu terkait beliau. Jadi beliau ini adalah, termasuk, apa namanya, cucung dari, yang datang dari, ini tadi ya, Dema. Dari Demak tadi. Nah, rompongan dari Demak. Jadi awal-awal berdiri kerajaan Pelembang. Betul, Bang Dayat. Ngapo, beliau ini disebut, ibu dari raja dan sultannya umum Pelembang. Nah, karena saya ini mengelakit ceritanya, beliau ini kan dalam sejarah pernah menikah dua kali, Bang Dayat. Nah, dalam catatan ini dikatakan, beliau menikah pertama itu dengan kemas tengah, bin Ki Eryas Lampar, bin Sang Aji Kidul, bin Ki Geding Siding Lautan, pria Idemak. Jadi beliau bersambung, lakinya yang pertama itu bersambung dengan Pangiran Sidoing Lautan, kan? Salah satu penguasa Pelembang juga pada masa, yang rombongan dari Demak tadi. Nah, memperoleh seorang putri bernama Nimas Penghulu. Ketika yang lakinya pertama ini wapat, beliau nikah lagi, ngantin lagi dengan lakinya yang kedua, yaitu toko besar Pelembang, yang menurunkan raja dan sultan Pelembang. Beliau yaitu Pangeran Temenggong Manconegoro, bin Pangeran Adipati Sumedang, bin Pangeran Aryok Sumo Cirebon, bin Maulana Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri. Nah, jadi dari perkawinan beliau dengan Pangeran Temenggong Manconegoro ini, memadukan antara dua dua terah, baik itu terah Giri Kedaton, maupun terah Demak Bintoro itu tadi, Mang Dayan, lahirlah dua orang toko besar, Mang Dayan. Dalam sejarah itu dikatakan, ada empat anaknya ini, tapi ada dua toko besar, yaitu Pangeran Sidoing Pasarian. Nah, Pangeran Sidoing Pasarian ini, seorang raja yang kelak akan punya anak, iyalah Pangeran Sidoing Rejek, yang wakamnya di Idralayo, dan punya anak yang selanjutnya lagi, proklamator sultanan Pelembang Darussalam, ialah Sultan Sunan Abdurrahman, Kalipatul Muminin Saidul Imam. Nah, itu dari jalur Pangeran Sidoing Pasarian. Lalu dari adik Pangeran Sidoing Pasarian, kita tahu ada seorang wanita gagah perkasa, seorang yang cerdas, yang jenius, yang mengkompilasi hukum Islam dan hukum adat. Di negeri Pangeran Sidoing Pasarian, pada masa itu, seorang tokoh, kalau bahasa tesis aku itu mengdayat, tokoh feminisme, nah, salah sebut. tokoh feminisme dari Pelembang Darussalam. Karena beliau adalah di abad sekian, sudah mengangkat hak-hak derajat emansipasi wanita pada masa itu. Siapa lagi beliau, kalau bukan, sang kompilasi kitab undang-undang simbur cahaya, ialah Ratu Sinun, yang bersuamikan Pangeran Sidoing Kenayan, yang notabene-nya mengdayat, Pangeran Sidoing Kenayan itu adalah misan deh Ratu Sinun. Kalau bahasa keren mana ini sepupu. Jadi, siapa panger Sidoing Kenayan itu, misan sekaligus pupu, dari Ratu Sinun. Nah, dan juga misan sekaligus ipar, dari panger Sidoing Pasarian. Dan juga, kalau dengan beliau ini tadi, balik ke Nyai Giring Bayun tadi, keponaan sekaligus menantu. Jadi memang tradisi kita dululah, galak saing menggait, ngeraya dia, antar keluarga itu kan. Galak, apa namanya ya, kulago-kulago tadi, nyari bapak-bapak-bapak-bapak-bapak tadi. Iya. Ngembek, ngembek, saling ngembek. Cuma datang Cek Wan yang ngembek. Nunggu wain. Nah itu Bang Dayan. Nah jadi, dari panger Sidoing Pasarian itulah, turun ke Sunan Abdurrahman, dan sampai hari ini, menjadi Sultan. Sampai di Sultan-Sultan. Ia disebut, ibu, yang rahimnya itu, mengeluarkan raja dan Sultan-Sultan, dari Belembang. Dari Belembang. Nah, Cek Wan, artinya tadi, ada yang menarik. Kalau lihat dari, dari panger Manconegaro itu, itu artinya, nasabnya jelas. Iya. Iya, kalau secara catatan yang ada, ini terlepas, dari kontroversi nasab, yang hari ini besar kan, hari ini di media ini. iya jelas. Maka insya Allah, kalau saya pribadi, iya kita berhusnuzon, dengan catatan yang ada, catatan sejarah, yang tarikh yang ada. Maka panggil temung Cek Wan itu, insya Allah, dari, dari zuriat, artinya, nasabnya bersambung ke, baginda Nabi Muhammad. Dewan, ini kan kalau kita lihat, turunnya dari, Sidoing Pasarian. Tapi kalau dari catatan sejarah, sebelum-sebelum itu tuh tadi, disebutkan juga ada, Sidoing Kenayan. Nah, ini kan tidak satu jalur adik-beradik. Iya, benar. Bukan anak dari, atau dari, miaga pembaik. Kenapa bisa pindah ke situ? Jadi, mengdayat, waktu pemerintahan panger Sidoing Kenayan, dan Ratu Sinuhun memerintah, beliau ketika memerintah itu, belum memiliki keturunan, pada waktu itu kan. Nah, sehingga akhirnya, kita terkenal, dengan peristiwa, kita tahu dengan adanya peristiwa, Puruhara, di Kraton Kutogawang, pada waktu itu, ada pemberontakan, dari salah seorang panglima, yaitu Jaladri, yang, menewaskan dan menggugurkan, Ratu Sinuhun, Pangin Sidoing Kenayan, dan keluarga-keluarga, pada waktu itu, bahkan anak-anak yang masih kecil, semuanya dihabisi pada waktu itu. Dan semuanya tewas, setelah wapan, gugur di Kraton pada waktu itu. Jadi, seistana itu dibantai? Dibantai kalau mengdayat. Nah, jadi mengdayat, waktu itu, kan seluruh isi istana itu dibantai, jadi Kraton itu kosong, yang masih ada itu, ialah, Panglima, Ki Agus, Abdurrahman, Bodrawongso, yang pada waktu itu, beliau menjawab Panglima. Nah, militer lah, Mangdayat pada waktu itu kan. Nah, itu leluhurnya Ki Agus kan, kita tahu, itu Jurai Ki Agus. Jadi, Panglima Abdurrahman, mengambil, apa? Mengambil alih pemerintahan sebentar, beliau akhirnya, dengan segala kelebihan beliau, dengan segala kealiman beliau, beliau menyerahkan kembali, tampuk pemerintahan itu, agar diisi oleh Zurian, yang dari terahnya, pangeran Sido Ingkenayan, dan Ratu Sinuhun. Akhirnya dirundingkan tadi, Mangdayat ya. Karena beliau ini, Nyai Geden Pembayun ini, adalah anak putri tertuo, dari, Ski Gede Ing Suromudo, Nah, maka se-yogyanya, yang menjadi raja itu, beliau. Tapi karena beliau, perempuan, maka, raja itu, dialihkan ke, saudara yang, laki-laki, seperti itu kan. Nah, maka, ketika, pangeran Sido Ingkenayan itu, wapad, nah, maka yang, yang berhak menerima itu, dialihkan kepada, anak dari beliau ini tadi. Yalah, pangeran Sido Ingkenayan tadi, walaupun, apa namanya itu, agak, ini kan. Kalau misalnya, Nyai Gede, ini tadi, Landang Baik, naik tahta. Iya. Otomatis. Akhirnya, anaknya, yalah Sido Ingk Pasarian. Sido Ingk Pasarian. Jadi, itu cerita yang, karena, Ki Agus Badrawongso tadi, tidak mau, memerintah tadi. Diingat ke dulu, anak siapa itu? Nah, Ki Agus Abdurrahman tadi. Badrawongso itu, ialah anak, Sunan Gunung Jati. Nah, tapi dalam literatur lain, ada dua literatur, teman dayat, yang kulo tahu kan. Pertama, mengatakan, beliau itu, binnya itu, bin Maulana Syarif, dayatullah, Sunan Gunung Jati 1. Nah, tapi dalam literatur lain, yang kami baca, itu beliau itu, bin Sunan Gunung Jati 2, atau Maulana Fattahila, di asang penakluk, kota Jakarta. Nah, intinya duo ini, adalah tokoh besar, yang memang, termasuk, elik politik, dan ulama pada masanya. Itu sudah, membuat sejarah, untuk Nusantara. Iya, sudah mempunyai andil besar, untuk Nusantara. disitu pun membuktikan, bahwa, Palembang ini, tidak bisa di, apa namanya, disesapingkan, sejarah-sejarah tentang Palembang. Karena semua jurian, ataupun yang ada sejarah, di Palembang, itu terkait dengan, sejarah nasional. Iya, benar. Nah, makanya memang dayat, sikok lagi pesan puluh, yang jadi, yang bergelar ke Agus, itu harus berbangga. Betul. Karena datuknya dulu, pernah jadi panglima, di, apa, di kerajaan Palembang, waktu itu kan. Men serakal, jadi rajo. Iya. Men bangsa serakal, jadi rajo. Bukan serakal, sebenarnya, memang haknya sebenarnya. Iya, karena kosong. Memang haknya, kosong, tapi karena dia, lebih pengen, fokus di ulama. Iya, fokus di agama. Iya, walaupun dia, sebenarnya sah-sahai. Iya. Jadi, tawaduknya itu, jadi wongki Agus tawaduk, itu caknya, memang mewarisi, dari leluhurnya itu. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Nah, cak Wan, cak Wan kan dari, Komsis, mungkin, mana cerita pertama kali, menemukan, dan memulai, kenal dengan, di, makamnya, gila-gila-gila. Apa-apa-gila. Kaman kondisi awalnya, tadi, pertama kali ditemukan. Jadi, yang kulau tahu, mengkayat ya, karena kita juga belum lahir, kan sama ditemukan daya deh, pertama kali ditemukan itu. kalau menurut cerita, makam itu, memang posisinya, letak geografisnya, memang di pinggiran sungai, mengdayat. Tapi sungai itu, mengdayat jadi god mengdayat. Abis. Abis, sudah. Dianu kawan, ditutup kawan sudah. Jadi god mengdayat, sungai itu. Nah, jadi artinya mengdayat, memang benar itu makam, karena dia posisinya, di kontur tanah yang tinggi, tanah-talang mengdayat. Itu uang dulu, kan kalau mau, nak nanam jenazah itu kan. Dan juga diberada di pinggiran sungai. Karena uang dulu itu, mengcek-cek sekalian, nanam jenazah itu, kuncinya dua biasanya. Pertama, dia di pinggiran sungai, karena memang kita daerah maritim, yang banyak anak-anak sungai, karena nganter jenazah itu, dulu kan berperahu, berketek, betongkang kan. Bukan bambulan, cermin nyaring, yang kedua, dia di kontur tanahnya memang, ketek lah, jangan malah. Ailah, juga heboh, nah jadi yang kedua, dia mencari kontur tanah, yang geografisnya memang tanah tinggi, kalau yang paling memang tanah-talang, atau tanah bukit kan. Tanah talang, tanah bukit. Tanah puncak juga bisa. Tanah kebun. Nah yang tanahnya tinggi, dan itu terjadi di, apa, makamnya nyegi-nyegi pembayun. Dan juga kalau cerita-cerita, uang-angu lama, Bang Dayat, makam itu dulu, apa, profilnya itu memang dia bentuknya, pecah di gedeng surung, Dayat. Aduh, petak kotak tegaan, di pinggir itu kan. Kalau sekarang kan sudah, macam candi. Macam candi. Kalau sekarang kan sudah ditutup dengan marmer, keramik, lalu kan terbuka, dan juga ada kotak ini. Nah kalau model-model itu hampir mirip lah, di gedeng surung, atau di ini Bang Dayat, panggiran sideng reja eh, sideng reja kan agak lebih kecil kan. Nah itu model-modelnya lebih kurang seperti itulah, karena kita naik tanggo kan pas naik itu. Jadi ornamen-ornamen, demaknya itu masih ke bawah. Iya. Gaya-gaya demak juga. Gaya-gaya demak juga. Nah sedangkan rehabnya itu, kalau yang kita dapatkan, ada dua versi. Pertama, ngomong zaman gubernurnya, Senawi Mangku Alam. Lalu juga ada yang ngomong, perbaikan makam itu, dilakukan di zamannya, wali kota kita, dan itu bukan hanya makam ini Mang Dayat, yang direhab pada waktu itu. Kita juga tahu, makam Ang Soko juga direhab, makam Sultan Mansur direhab, dan banyak beberapa makam-makam lain yang direhab. Makanya Mang Dayat, kalau kita nyingok tadi, fisik makamnya tadi, itu hampir mirip-mirip kan, yang rehaban zamannya gubernur wali kota kita itu. Dulunya itu kemungkinan besar mungkin kayu, kayu asli yang sudah mulai rapuh, akhirnya ditutup dengan, coran semen ngeliat. Jadi itu beberapa nisan itu hampir mirip seperti itu kan. Kecuali nisan yang memang dia takde rusak ngeliatnya, yang asli, Cak Sabu King King memang asli itu. Dan makam Sultan yang lain juga masih asli. Pesan dan pesan kami, dari Kogsib, untuk seluruh kawan-kawan, dulu-dulu, mau jadi-cet memang darus alam, para subscriber untuk ngeliat, mari kita bersama-sama, kita rawat, kita les tarik ke, paling tidaklah kita berziarah lah, kita berkunjung ke makam buyut kita ini, leluhur kita ini, buyang kita ini, yaitunya yang kita ingin pembayun, yang makamnya itu, cukup prihatin, karena sudah terjepit oleh perumahan, dari orang kecil, dan berada di belakang rumah ibadah. leluhur kita di sana juga mengambil pelajaran, nilai-nilai sejarah, dari makam yang ada ini. Jadi, jangan sampai makam ini terbang kalai, jangan sampai makam ini rusak, apalagi makam ini hilang, jangan sampai. Cukuplah, sudah-sudah, banyak peninggalan kita, berupa makam yang sudah rusak dan hilang, lalu pisau, jangan lagi kita tambah, masalah semacam itu, dengan, membiarkan, makam-makam itu rusak dan hilang, lalu pisau, yang rusak, yang hilang, itu benar, itu perbaiki, janganlah kita terus tarik, kita terus. guna apa, guna jaya-nya, Islam di bumi kita, bumi Kalembang, dan salam. Mungkin itu baik, bayan, dan, berdolur sekalian, yang dapat, sayo, amik, amik, mau kita sampaikan, di sempatan kali ini, terima kasih, lebih terutamanya mohon maaf, maka itu kalam, Allahumma, bila kuali torik, salam.